Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu hari ini. Saudara, sebagai upaya percepatan vaksinasi untuk kelompok lansia di kota Bengkulu yang belum mencapai target nasional, Dinas Kesehatan Kota akan menyasar rumah ibadah. Pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi khususnya bagi kelompok lansia yang saat ini belum diangka target nasional. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota meminta dukungan seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama di Bengkulu membantu mengejar capaian vaksinasi lansia yang tinggal di angka 3 persen atau ratusan orang lansia lagi. Menurut Kabit Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinkes Kota Bengkulu, pelaksanaan vaksinasi dilakukan setiap hari Jumat, menyasar untuk umat muslim di masjid dan agama lain di hari Minggu atau saat proses peribadatan berlangsung. Pada lansia kita yang ada di Kota Bengkulu, mohon untuk mewakafkan dirinya untuk melakukan vaksinasi. Paling tidak screening dulu, sehingga tahu jelas mereka bisa dipaksin atau tidak. Karena apa? Ini mempengaruhi nanti kalau persebaran Omikron atau COVID yang jenis lain yang akan terjadi apabila tidak dibentengi, tidak dilindungi para lansia kita, itu akan menjadi suatu yang berat akan dirasakan oleh orang yang belum pernah mendapatkan vaksin. Nelly menambahkan capaian vaksinasi COVID-19 kelompok lansia di Kota Bengkulu. Saat ini dosis pertama di angka 57,86 persen dan dosis dua 44,99 persen. Sita Anissa, TVRI Bengkulu melaporkan.